Dan di ujung virtual kita sudah ada Pak Doni Yulianto, ya selamat malam Mbak Doni Yulianto. Selamat malam, Assalamualaikum. Ini mohon izin Bu ya, ada yang ingin saya tanyakan. Dari pendalaman materi mungkin di halaman tiga, linia terakhir. Banyak hal yang tidak perlu pembuktian, wahai kekasihku. Tidak usah bersusah payah berdalil berharap orang yang tingkat masalahnya berkaitan dengan intelektualitasmu sendiri dan penampilan pribadi. Demikian juga, tidak perlu argumentasi tentang hubunganmu dengan Tuhan. Termasuk juga tidak perlu dalil tentang waktu-waktu istimewa yang kau sukai dan pilihan hidupmu sendiri. Karena itu semua berada dalam teritorial kedaulatan pribadimu. Malah yang lebih penting lagi, wahai kekasihku, kau harus tahu mengapa kau terlahir di dunia ini. Bila kau tidak mengerti sebab keberadaanmu di dunia ini, maka dapat dipastikan apapun yang ada adalah sia-sia dan tidak punya arti apa-apa. Mohon penjelasan ini Bu ya, di sini bagaimana kita bisa mengerti keberadaan kita untuk di dunia ini Bu ya. Kira-kira seperti itu, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat waktu saya lakukan, nih haji saya sudah lima kali tuh nih tiketnya. Ya nggak usah, ngapain nggak lucu dong. Betul nggak? Pilihanmu, kenapa engkau gemar manis karena teman-teman asin? Kenapa engkau senang rujak yang manis? Kenapa kamu tidak suka sayur asem? Itu pilihanmu yang nggak usah berdari lagi. Itu wilayah keberbadianmu. Ya kan begitu persoalannya. Nah, kemudian juga kalau engkau tidak mengerti tentang keberadaanmu di dunia ini, semua yang ada, nggak ada artinya. Tiga pertanyaan besar yang bisa menjawab keberadaanmu. Kamu dari mana? Kamu sedang apa? Dan kamu mau kemana? Ketika engkau bisa menjawab tiga pertanyaan itu, berarti kamu udah tahu. Nah, orang kadang-kadang kan dimana bisa nyamannya ada orang berpergian, tapi dia tidak tahu tujuannya kemana. Nyaman nggak? Pak Tato saya ajak, yuk keluar kemana. Yang nggak tahu. Sekla ya besikil bikin. Terserah kakiku melangkah. Nyaman nggak? Jadi artinya hidup itu harus punya tujuan. Sebetulnya sebelum saya berpanjang lebar, saya jawab dulu. Kamu itu asalnya dari Allah, lagi menjalan ke depan Allah, dan akan kembali kepada Allah. Itu saja persoalannya. Iya kan? Memangnya hidup di dunia atas usulanmu? Enggak kan? Pernah usul? Pernah isi formulir daftar kehadiran di bumi? Ada kusener, mau lahir di mana, tanggal berapa, kelaminnya apa, namanya, siapa, umurnya berapa. Ada pernah? Tidak ada usul. Nah, sengaja Allah tidak kasih tahu supaya kamu bisa menikmati dunia. Kalau kamu tahu matinya kapan, hidup kamu gusar dan cemas. Jadi lebih baik tidak tahu. Ya, supaya apa? Supaya kamu ada rasa takut. Sebab ada rasa takut itu mengutungkan kita. Bisa menjadi kendali. Nah, saya mau cerita lagi deh. Si Ahmad ini ingin menengok kekasihnya, namanya Fatima. Di rumah sakit Abasiyah, di Abasiyah Square, di kota Cairo. Di tengah jalan, dia ketabrak mobil. Dengan bawa dua kuntum bunga mawar. Yang dia sadari, si Ahmad ini, dia melihat jasadnya di tengah jalan, dikuburi koran. Dikerumuni orang. Dia menjerit-jerit, eh, itu adalah aku. Tidak ada yang dengar. Di cuacol orang, itu aku, buka korannya. Tidak ada yang dengar. Dia kesel, ditonjok orang. Tidak ada yang melawan. Kata malaikatnya, percuma, man. Si Rakuis mati. Oh gitu. Kamu sudah mati, itu jasad kamu. Lah, jadi gimana malaikat? Aku ingin memberikan bunga mawar kepada kekasihku. Kenapa sih dimatiin? Ya tolong dong, hidupkan lagi. Untuk apa? Untuk menyampaikan dua kuntum bunga kepada kekasihku. Hanya sekadar ingin tahu bahwa aku betul-betul mencintainya. Ya tidak bisa, kamu sudah mati. Tidak ada orang yang mati hidup lagi. Ya tolong bagaimana? Usul sama Tuhan. Rupanya disuruhkan Tuhan, dikabul. Kita merahkan, ya kalau kamu tujuannya hanya untuk menyampaikan bunga. Setelah itu siap, mati lagi. Siap. Yang penting, asal bunga sampai. Boleh kamu dikasih hidup lagi, kau sampaikan bunga, setelah itu kamu mati. Siap. Tolong. Asal nyampe bunga saja. Tapi ada syaratnya. Jangan kau ceritakan kepada siapapun bahwa kematian adalah kenikmatan. Ini ceritanya Yusuf As-Sibai dalam kitabnya yang berjudul Israel. Kalau orang tahu itu mati, habislah. Dan itulah makanya Allah memutuskan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dilakukan besok. Dan tidak ada seorang pun yang bisa tahu di negeri mana dia mau mati. Nah, jadi kita punya kenikmatan yang tidak tahu. Itu yang jadi persoalannya. Nah, itu saja kira-kira barangkali. Jadi, artinya bahwa kita harus tahu. Sekarang begini. Saya pernah tidur, habis asar, bangun-bangun isa. Kayak mangmung, kayak linglung saya nih. Saya bangun, kamarnya gelap kulitah. Ini hari apa? Ini tanggal berapa? Saya ada di mana? Kayak orang linglung gitu. Ketika saya tidak menyadari saya berada di mana, Tidak nyaman hidup saya ini. Betul enggak? Jadi, perlu kita sadar. Kita sedang ada di mana, Untuk berapa lama, Tujuannya ke mana, Lalu mau ke mana kan jelas. Nah, negara juga sama. Harus jelas. Garis-garis besar haluan negara itu perlu. Kalau enggak kita bingung, Mau dibawa ke mana ini? Nah, itu persoalannya. Ini setelah psikologis semacam itu. Maka ketika kita tidak tahu, Kita lagi apa? Sedang apa di sini? Mau apa? Apa yang kau nikmati? Sebenarnya dalam keadaan kebingungan. Jadi artinya apa? Biar duit banyak, Mas berlian, Yang ada artinya, Orang-Ibunya bingung saja. Dan tidak untuk menak marahnya. Jadi artinya mengenali diri kita sendiri itu penting sekali. Minimal jawablah tiga pertanyaan. Dari mana? Sedang apa? Dan mau ke mana? Orang lewat saja. Dari mana Pak? Enggak tahu. Sekarang ada apa? Enggak tahu. Terus mau ke mana? Enggak tahu. Benar enggak? Nah, saya kira semacam itu. Jadi pengenalan. Bahkan nanti ketika kita sudah mengenali diri kita sendiri salah betul, Maka itu adalah pepatah mengatakan, Mana arafah nafsahu, Arafah rubahu. Ketika Anda kenal dirimu, Maka engkau akan mengenal Tuhanmu. Jadi puncak kebahagiaan dalam kehidupan bertuhan, beragama, Adalah ketika kita sudah mengenal Tuhan kita. Selama ini, Saya mendapatkan kenikmatan yang berlimpah ruah. Mungkin lebih di atas dari rata-rata. Ya. Lebih dari atas rata, rata-rata lah. Saya akan kenikmatin. Artinya, Pernah keliling dunia 20 tahun. Adakah di sini yang pernah keliling dunia 20 tahun? Adakah itu kenikmatan? Dengan uah berlimpah. Dengan segala-galanya. Tapi yang ngasih saya kan saya belum pernah ketemu secara fisik. Apa yang terjadi? Mbak Ani, dulu ketika masih gadis, Adalah lelaki yang ngasih duit setiap bulan 30 juta. Selama 5 tahun. Tapi tidak pernah menyebutkan siapa namanya, orang mana, hanya dari orang yang sangat mencintaimu. Timbul gak rasa ingin tahu ini siapa orangnya? Tahu dah aja. Terima aja duitnya, pakai aja. Pasti. Selama Anda belum ketemu, Anda bingung kan? Ini siapa ini orang yang sangat mencintaimu? Mohon diterima 30 juta setiap bulan. Bisa bikin rumah, bisa beli mobil, segala macam. Tapi belum pernah ketemu. Alamatnya juga gak tahu. Pengen tahu gak? Ternyata tidak. Kebanyakan manusia tidak kepengen tahu dan tidak mau tahu. Ketika dipolisi dokter, Bu, ini tumor kanker payudara sudah stadium 4. Harapan hidup paling 3 bulan lagi. Senang gak? Proses kematian itu persyaratan yang tidak bisa ditolak untuk bertemu dengan Tuhan. Engkau merindukan gak Tuhan? Merindukan. Rindukan. Kalau iya merindukan, itu akan dipanggil senang gak? Itu dia persoalannya. Nah ini persoalannya. Nah tiba-tiba ada SMS atau surat. Dinda Ani, kalau engkau ingin menjumpai orang yang mencintaimu, temulah aku nanti malam jam 3. Senang gak? Senang ya. Datang gak? Pasti datang. Biar hujan. Berdebar pengen ketemu. Mana orang? Nah ini kita diberi kenikmatan oleh Allah berlimpah ruah. Kita tidak pernah merindukannya. Berarti Anda belum kenal keberadaan Anda di sini. Terima kasih itu. Luar biasa Bu ya. Tiga pertanyaan besar yang harus diresapi oleh kita bersama. Kita berasal dari Allah. Sedang menjalani ketetapan Allah. Dan kita akan kembali kepada Allah. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan. Dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku. Tentu aku sangat gembira sekali. Dan ku jamin aku tidak akan sakit hati sedikitpun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.